Welcome to my channel and this is my first video yaitu film The Mentalist Buat yang belum tau, film The Mentalist itu adalah salah satu film seri misteri yang menceritakan tentang salah satu tokoh bernama Patrick Jane Nah, si Patrick Jane ini punya dendam sama orang bernama Red John Kenapa dia punya dendam? Si Red John ini membunuh istri dan anaknya si Patrick Jane Nah, jadi awal mulanya si Patrick Jane ini ikut biro kepolisian yang bernama si B.I. Disitu dia ketemu Teresa Lisbon dan rekan-rekan yang lainnya Si Patrick Jane ini ikut membantu si B.I. dalam menangani kasus dan memecahkan kasus-kasus termasuk kasus-kasusnya si Red John ini Jadi ternyata si Red John itu gak cuma membunuh istri dan anaknya si Patrick Jane aja Si Red John ini juga ternyata pembunuh berantai Jadi banyak banget yang dia bunuh-bunuhin gitu kan Nah, untuk yang belum tau filmnya, kalian bisa langsung googling aja Kalian bisa buka di Youtube juga Tapi buat kalian yang mau lihat sekilas, gue bakal tampilin cuplikan dari filmnya Ini jubilkannya You're there, and you're not there It's like having a wizard's cloak of invisibility I don't understand what you're saying sir, but I like wizards The other man said that he'd get me a root beer, but he never did Revenge is a hard road, isn't it? It's like when Captain Ahab was chasing Moby Dick The whale died alright But the peapod went down too Pequod, Ahab ship is the Pequod Exactly The Pequod Silly of me Is your copy here? I must say I'm impressed I know English literature professors that haven't read Moby Dick I like whales I like whales They eat squids Looking back I should have known it was you the first time I saw you Only an idiot would wear a t-shirt like that to a house in mourning An idiot or a daring killer with a warm sense of humor You're going down for this one You might as well go down as your real self You have pulled off something amazing you should be proud in a way That root beer coming? Why don't you just talk to me Thomas? There's no point in hiding anymore I can see you What do you want to know? Hello Good to meet you I am curious Are there two of you? Or is Tommy just an act that you put on? Please I'm not a mental case Tommy's an act A performance That you never turn off? He amuses me He protects me When I was 18 I jacked a car And got caught But when I pulled the tommy act the cops let me go I've gotten much better since then of course Good enough to avenge Dave Martin's death Three months ago the company finally got a permit to exploit the aquifer All that money I put things together Realized what they'd done to Dave Thanks I confess I never really did get to the end of it Ahab does die doesn't he? Yes But so does the whale That's my point Revenge doesn't come cheap Oh spare me your moralizing I know what revenge costs It's worth the price David Martin had many flaws No doubt Gitu ya Cuplikan dari film The Mentalist yang sebelumnya udah gue bicarakan Kalau misalnya kalian masih penasaran atau kalian ingin menonton filmnya dengan lebih lengkap Kalian langsung aja cari di google atau di youtube dengan mengetikan keyword The Mentalist Sekarang gue ingin memperkenalkan diri gue Nama gue Kolay Jupan Kalian bisa panggil gue dengan nama Kolay Yang jelas itu bukan nama asli gue Tapi itu nama panggilan gue dari zaman SMA sampai sekarang Jadi kalau misalnya suatu saat kalian ketemu sama gue atau kalian ngeliat gue dimanapun Dan kalian ingin menjadi teman gue silahkan kalian panggil gue dengan nama Kolay Gue Sarjana Hukum lulusan dari Universitas Parahiyangan Bandung Gue sekarang kerja di salah satu IP firm di Jakarta Buat kalian yang belum tahu IP firm itu apa IP firm atau intellectual property firm adalah salah satu perusahaan yang menjadi perantara Antara klien dengan kantor hak kekayaan intelektual Jadi kalau misalnya ada klien yang ingin mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya ke kantor HKI Itu mereka bisa langsung atau mereka bisa melalui perantara yang namanya IP firm Di situ gue menjadi salah satu staff overseas trademark Kerjaan gue adalah membantu klien-klien gue yang ingin mendaftarkan mereknya di luar negeri Jadi kalau misalnya ada klien gue di Jawa misalnya atau di Kalimantan yang ingin mendaftarkan mereknya di Singapura, Malaysia, Eropa, US Itu biasanya gue yang ikut membantu di situ Tapi kita sebagai manusia kita nggak bisa berharap dari satu sumber aja nih Itu sebabnya kenapa gue dan temen gue akhirnya membuka bisnis yang namanya equal green Buat yang pengen tahu equal green itu apa Lebih lengkapnya bakal gue jelasin di video gue selanjutnya Tapi secara singkat, equal green itu adalah salah satu merek yang gue buat untuk berusaha menggantikan penggunaan plastik secara pakai Jadi misalnya kalian masih suka pakai sedotan plastik mungkin atau kap plastik Itu gue punya produk pengganti itu yang terbuat dari bahan stainless atau dari paper Kita punya juga yang dari bahan PLA Dia mirip-mirip kayak plastik tapi dia memiliki daya tahan yang lebih sebentar daripada plastik Jadi kalau misalnya plastik itu bisa 50-100 tahun ini PLA hanya membutuhkan 3-5 tahun untuk dapat terurai secara sempurna gitu ya Jadi kalau misalnya kalian mau lihat produk-produknya apa aja itu kalian bisa buka di deskripsi video ini udah gue cantumin di situ website-nya Jadi kalau misalnya kalian penasaran dan kalian nggak sabar untuk menunggu video gue selanjutnya kalian bisa langsung buka aja di situ Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke pertanyaannya sekarang Apa sih yang bakal gue bahas di channel gue ini? Yang bakal gue bahas itu banyak banget hal Jadi kalau misalnya gue mengetahui tentang sesuatu dan akan gue share ke kalian Pasti gue bahasnya disini Atau kalau misalnya kalian udah lebih dulu tahu sesuatu dibandingkan gue Atau gue udah tau sebetulnya tapi belum gue bahas Dan kalian meminta gue untuk membahas itu Itu bisa aja, kalian tinggal tulis di kolom komentar Kalian ingin gue membahas apa Untuk topik, gue rasa topik apapun bisa gue bahas disini Selama tidak melanggar aturan yang ada Misalnya aturan dari pemerintah tentang undang-undang ITE misalnya Undang-undang hak cipta atau semacamnya Atau jangan sampai gue melanggar aturan yang dibuat Youtube Itu gak masalah Jadi kalau misalnya kalian pengen membahas gimana sih caranya menjalin hubungan dengan lebih baik Misalnya ke temen atau ke pacar atau ke keluarga Itu bisa gue bahas disini Kita bakal ngebahas topik-topik tentang sosiologi, psikologi, ekonomi mungkin Atau arsitektur karena kebetulan adik gue arsitek Atau tentang hukum, intellectual property Itu karena gue di bidang itu kita bakal bahas juga itu Atau ya seperti yang tadi udah gue sebutin sebelumnya Gue bakal ngebahas juga tentang produk-produk yang gue jual dengan merek equal green Selain itu mungkin kita bakal ngebahas hal-hal lain apapun sih Yang bakal gue bahas itu nanti kalian bisa request aja Kalian tulis aja di kolom komentar atau kalian bisa langsung DM ke gue Itu nanti bakal gue bahas disitu Kenapa? Karena bagi gue yang namanya ilmu dan pengetahuan itu bukan apa-apa Sebelum bisa membuat kita menjadi lebih baik Atau kita share ke orang lain dan orang itu menjadi lebih baik Jadi kalau misalnya kita tahu sesuatu, kita tahu tentang suatu ilmu Kita tahu tentang suatu pengetahuan yang sebetulnya itu bisa membuat kehidupan kita Atau kehidupan orang lain itu bisa menjadi lebih baik Tapi kita kirip sendiri Itu gue rasa ilmu dan pengetahuan itu bukan berarti apa-apa Dan itu sangat tidak membawa manfaat Jadi kalau misalnya kalian tahu sesuatu Kalian harus share itu dan itu pun yang gue lakukan sekarang Jadi itu kenapa gue membawa tagline Now you know more ke dalam channel Youtube gue Karena gue berharap setelah kalian subscribe Youtube gue Kalian buka dan kalian nonton video-video gue Dan akhirnya kalian menjadi lebih tahu dari sebelumnya Kalian bisa menyebarkan pengetahuan baru kalian itu ke teman-teman kalian Jadi kalau misalnya kalian sudah tahu dan kalian sebar Artinya pengetahuan yang gue tahu selama ini Bisa menyebar ke banyak orang Jauh lebih banyak daripada sebelumnya Oke mungkin gue rasa cukup untuk pendahuluan dari akun channel Youtube gue ini Dan gue harap kalian bisa subscribe channel gue Kalian like juga videonya Karena gue mungkin bisa jamin kalian bisa menjadi lebih tahu dari sebelumnya Oke And now you will know more Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!